Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terisak menangis ketika sedang menyampaikan pidatung penuntupan Rapat Kerja Nasional Rakernas ketiga PDIP. Presiden kelima ini menangis mengenang mendiang sang suami Taufik Kemas yang meninggal tepat 10 tahun yang lalu. Tangis Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tumpah saat mengenang almarhum suaminya Taufik Kemas. Insiden hari ini terjadi usai Megawati membacakan perintah harian Ketua Umum PDIP di acara penutupan Rapat Kerja Nasional Rakernas ketiga PDIP Rabu kemarin. Presiden kelima Republik Indonesia itu menangis mengenang mendiang sang suami almarhum Taufik Kemas yang meninggal tepat 10 tahun hari ini. Anak pada tanggal ini adalah almarhum Taufik Kemas akan berumur meninggalkan kita bersama tepat 10 tahun. Taufik Kemas merupakan suami Megawati yang semasa hidupnya juga dikenal sebagai politisi Kawakan. Selain aktif di PDIP, almarhum pernah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI sejak 1 Oktober 2009 hingga meninggal dunia pada 8 Juni 2013 lalu. Taufik Kemas meninggal di usia 70 tahun dan memiliki seorang anak bersama Megawati yakni Puan Maharani yang saat ini menjadi Ketua DPR RI. Ketua DPR RI DPR RI Terima kasih.